Audio Jump Jelau menghadapi pertandingan penentuan, timas Portugal terus menyiapkan diri dengan terus melakukan latihan. Dimana itu terlihat di Istagio do Drago, yang merupakan kandang dari tim FC Porto. Dan pada kesempatan itulah, squad Portugal kedatangan tamu istimewa, yang tak lain dan tak bukan adalah presiden FC Porto, yaitu Jorge Nuno Pinto da Costa. Dimana pria berusia 84 tahun itu datang dengan maksud memberikan dukungan. Pinto juga menemui Ronaldo, yang notabene adalah kapten dari Portugal. Sehingga membuat siar server merasa tersanju sekaligus senang karena bisa mendapatkan dukungan langsung dari orang terpenting di klub FC Porto tersebut. Dan untuk itu, lihatlah momen saat Ronaldo mendapat dukungan langsung dari presiden FC Porto, Jorge Nuno Pinto. Pertandingan antara Portugal melawan Makedonia Utara semakin dekat saja. Tentu membuat semua orang tak sabar menunggu siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, sekaligus yang akan lolos ke piala dunia. Namun yang pasti, sebagai tim yang dipenuhi para pemain bintang, Portugal diprediksi bakal mampu mengalahkan Makedonia. Tapi, tim yang baru saja mengalahkan Italia itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat bisa saja, mereka kembali tampil mengejutkan. Sehingga kondisi itulah membuat pertandingan yang satu ini bisa menjadi sulit diprediksi, meski Portugal sangat diunggulkan. Ya, selain unggul kualitas pemain, Seleco das Kinas juga diunggulkan karena bertindak sebagai tuan rumah. Mengingat, telaga ikan berlangsung diniari nanti bakalan digelar di Estadio do Drago, kandang dari tim FC Porto. Maka dari itu, pasti seluruh masyarakat Portugal bakal berbondong-bondong memenuhi stadion demi memberikan dukungan kepada negaranya untuk lolos ke piala dunia Qatar tahun ini. Tapi tunggu, sebelum pertandingan berlangsung, ternyata Portugal sudah mendapatkan dukungan terlebih dahulu, di mana itu didapatkan dari Presiden FC Porto, yaitu Jorge Nuno Pinto. Ya, Presiden kelahiran 20-8 Desember tersebut sengaja menyempatkan diri mengunjungi kem pelatihan tim nasi Portugal untuk memberikan semangat sekaligus doa agar nantinya bisa menang atas Makedonia. Pinto juga menemui Ronaldo dan Pepe yang saat ini dianggap sebagai pemain terpenting sekaligus senior di squad asuan Fernando Santos tersebut. Melihat hal itu, Ronaldo dan Pepe tampak senang bisa bertemu dengan salah satu orang terpenting di klub yang berjulung The Dragons itu. Dan seperti inilah momen di mana pertemuan antara Ronaldo dan Pepe bersama Presiden FC Porto. Dengan mendapatkan dukungan langsung dari Presiden FC Porto, tentu diharapkan agar nantinya Ronaldo dan kawan-kawan bisa tampil lepas dan bermain tanpa beban supaya mendapatkan hasil maksimal. Karena jika itu gagal dilakukan, maka bisa saja hasilnya akan sangat mengecewakan. Apalagi lawan yang bakal mereka hadapi adalah tim yang kapan saja bisa memberikan kejutan seperti yang mereka lakukan dalam beberapa laga terakhir. Di sisi lain, Fernando Santos selaku manajer Portugal memang menganggap laga melawan Makedonia adalah sebuah laga yang tidak akan mudah. Dirinya pun tidak mau menggap remain negara yang terletak di Eropa bagian Tenggara tersebut. Makedonia Utara dalam lima pertandingan terakhir mereka bermain tandang. Hanya kalah satu kali dan menang tiga kali. Mereka mengalahkan Armenia, Italia, dan Jerman. Berpikir bahwa mereka lebih lemah adalah cara yang salah. Skenario terbaik dari semuanya adalah berpikir, kita akan menghadapi Makedonia seperti kita harus menghadapi Italia. Ucap Fernando Santos pada FVF. Kini menarik ditunggu, siapakah nanti yang akhirnya keluar sebagai pemenang? Dan jawabannya akan terlihat dini hari nanti ketika laga super penting ini dimainkan di Estadio do Drago. Tentu sebuah pertandingan yang juga sangat menentukan bagi Ronaldo apakah dirinya bakal kembali bermain di Pela Dunia atau tidak. Jadi itulah saat Ronaldo bersama timnas Portugal mendapatkan dukungan langsung dari Presiden FC Porto, Giorgio Nuno Pinto da Costa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.